Intro Secara geografis, Italia dan Argentina bukanlah negara yang berdekatan. Bukan hanya bernaung di benua berbeda. Kedua negara ini bahkan terletak di sisi yang berlawanan dari planet bumi. Namun demikian, sementara Italia berada di Eropa dan Argentina di Amerika, kedua negara tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dalam kaitannya dengan sepak bola. Sebutlah nama-nama pesepak bola Argentina yang pernah bermain di Serie A Italia. Niscaya kita bakal kebingungan menyebut yang mana. Namun tentu saja sejumlah pemain begitu mencolok dan familiar, diantaranya Diego Maradona, Gabriel Batistuta, hingga Javier Janetti. Ada pula Ariel Ortega hingga Abel Balbo. Meski begitu, jauh sebelum nama-nama tersebut lahir, pesepak bola Argentina sebenarnya sudah sangat familiar di Italia. Dimulai dari Piala Dunia 1934. Di sini, tiga pemain kelahiran Argentina bermain untuk tim nasi Italia yang pada akhir turnamen keluar sebagai pemenang. Lantas, apa hubungannya periode tersebut dengan banyaknya pemain Argentina berkarir di Italia? Secara geografis, Argentina terletak di Selatan Amerika. Bahasa resmi Argentina adalah bahasa Spanyol. Praktis, La Liga secara logis dan matematis, menjadi negara Eropa yang paling tepat bagi pemain Argentina untuk berkarir. Lebih-lebih dibanding Italia. Namun demikian, ada penjelasan masuk akal untuk fenomena yang satu ini. Setelah unifikasi Italia terjadi pada 1861, emigrasi massal terjadi di Italia. Ibu kota Argentina, Buenos Aires, menjadi tujuan terbanyak kedua warga Italia saat itu, setelah New York di Amerika Serikat. Migrasi skala besar membuat budaya dan bahasa Italia mulai menguasai Argentina. Namun pada 1930-an, ketidakstabilan politik dan ekonomi yang dipicu kudeta di Argentina, membuat eksodus ikut terjadi di negara tersebut. Para pesepak bola Argentina tak ketinggalan ikut angkat kaki. Sebagian besar tertarik ke Italia lantaran telah terbiasa dengan budaya orang-orang Italia. Prospek gaji yang ditawarkan klub-klub Italia saat itu juga cenderung lebih tinggi. Pada periode tersebut, Italia berada di bawah pemerintahan diktator fasis bernama Benito Mussolini. Sebagaimana Adolf Hitler menggunakan Olimpiade 1926 di Berlin sebagai alat menegaskan supermasi Jerman, Mussolini memanfaatkan kesempatan mempromosikan fasisme dengan menjadi tuan rumah piala dunia 1934. Padahal saat itu, tim nasional Italia tak sekalipun berpartisipasi dalam turnamen sepak bola internasional. Namun situasi itu tak menghentikan ambisi Mussolini. Menurutnya, sepak bola mampu meningkatkan rasa persatuan termasuk status negara di mata komunitas internasional. Terlebih jika tim nasional Italia bisa memenangkan piala dunia. Hati rakyat diyakini bakal turut dimenangkan sang pemimpin negara. Sehingga tak mengherankan jika memenangkan piala dunia menjadi target Perdana Menteri Italia tersebut, yang umum dikenal sebagai Il Duce alias The Leader. Mussolini kemudian menunjuk Vittorio Pozzo menangani tim nasional Italia atau juga disebut Azuri pada piala dunia 1934. Mengenjar target juara yang diusung pemimpin negara, Pozzo memanggil tiga pemain Oriondi Argentina. Adapun Oriondi merupakan istilah Italia bagi orang-orang yang tidak lahir di Italia, tapi datang ke Italia sebagai imigran atau memiliki darah Italia sehingga berhak menjadi orang Italia. Dan tiga pemain tersebut adalah Luis Monti, Raimundo Orsi, dan Enrique Guaita. Ketiga pesepak bola tersebut sebenarnya telah bermain bagi tim nasional Argentina. Namun pada saat itu, belum ada larangan bagi pemain berganti tim nasional. Baru pada 1960, FIFA melarang pesepak bola bermain untuk lebih dari satu tim nas. Menghindari kontradiksi dari politik nasionalis partai penguasa di Italia, mesin propaganda fasis dikerahkan menggiring opini publik saat itu. Menyebut bahwa Trio Orundi yang didatangkan merupakan warisan Italia. Atas itu tersebut, Pozzo sang pelatih juga mengeluarkan pernyataan yang begitu ikonik saat itu. Bahwa mereka yang berani mati untuk Italia, mereka bisa bermain bagi Italia. Ketiga pemain Orundi itu pun sangat populer di Italia, dan diterima dengan sangat baik oleh mayoritas publik Italia. Luis Monti yang berposisi sebagai back tengah lahir pada 1901 di Buenos Aires, keturunan dari wilayah Emilia Romagna. Satu-satunya pemain yang pernah mewakili dua negara di putaran final Piala Dunia berturut-turut. Monti pertama kali dipanggil tim nasional Argentina pada 1924. Ia menjadi pemain kunci ketika bermain pada laga final tahun 1930. Ia juga mencetak dua gol dalam perjalanan Argentina menuju final Piala Dunia tahun itu, yang pada partai puncak dikalahkan oleh Uruguay dengan skor 4-2. Monti merupakan back yang memiliki tekel keras dengan gaya menyerang. Dikabarkan menarik perhatian Mozzolini ketika tampil di final 1930 tersebut. Ia ditawari gaji menggiurkan untuk bergabung ke Juventus pada tahun yang sama. Setelah kedatangannya, ia diakinkan untuk menerima keluarga negaraan Italia, hingga menjalani karir yang begitu bersinar. Bersama Lafesia Signora, empat gelar Liga Brunton dimenangkannya. Hal tersebut tak luput dari perhatian Pozzo yang telah menjadi pengagum berat pemain dengan julukan Double Enco tersebut, yang bila diterjemahkan dalam bahasa Inggris berarti Double Wide, mengacu terhadap gaya permainannya yang memiliki jangkauan luas di lapangan. Pozzo meyakini Monti bisa menjadi pemain yang dapat menghubungkan lini pertahanan dengan penyerang. Ia dimainkan sebagai gelandang dengan formasi 2-3-5 yang diusungnya. Sementara itu, Raimundo Orsi lahir dari pasangan Italia di Avellaneda. Ia juga sukses bersama Juventus yang mendekatinya pada 1927. Ia baru resmi bergabung setahun kemudian karena faktor pembatasan internasional. Dampak yang dipicu tuduhan orang-orang Argentina bahwa pemerintah fasis Italia lah yang membayar biaya transfer Orsi, bukannya Juventus. Meski begitu, Orsi mampu bersinar bersama Juventus, mencetak 77 gol dalam 177 pertandingan. Di level tim Nascaps, penampilannya sebagai orundi hanya dilewati oleh Mauro Camuranesi yang juga kelahiran Argentina. Ada pun Enrique Guaita, merupakan orundi Italia ketiga di Piala Dunia. Hijrah ke klub Italia sedikit lebih lama dari dua kolega sebelumnya. Ia bergabung ke AS Roma dari Estudiantes pada 1933. Dikenal memiliki teknik dan kecepatan yang hebat. Ia melewati musim 1934-1935 sebagai Capocanoniere alias topscore dengan 28 gol yang merupakan rekor di kasa tertinggi sepak bola Italia yang ketika itu diikuti oleh 16 tim. Ketiga orundi tersebut merupakan elemen penting ketika Italia berlaga di putaran final Piala Dunia 1934. Monti tampil hebat pada kemenangan 1-0 Italia atas Austria yang saat itu begitu diunggulkan dengan keberhasilannya meredam bintang Austria, Matthias Sindelak. Enrique Guaita juga memberi kontribusi krusial dengan mencetak gol tunggal yang mengantar pasukan Pozzo ke partai final. Pada laga puncak Italia ditantang oleh Cekoslovakia yang dihelat pada 10 Juni 1934 di Stadion Nasional di Roma yang dihadiri 55.000 penonton. Tuan rumah sempat kesulitan menghadapi permainan passing yang rumit dari Ceko hingga harus tertinggal 1-0. Pada babak kedua, gol penyama kedudukan datang juga dari aksi Raimundo Orsi dan membuat pertandingan dilanjutkan ke babak extra time. Timnas Italia keluar sebagai pemenang setelah dibabak penentu Angelo Schiaffo mencetak gol kemenangan dan mengubah skor menjadi 2-1 untuk tuan rumah. Italia pun berhasil mereglar Piala Dunia pertamanya yang sayangnya tak serta-merta membuat 3 O-Rundi asal Argentina mendapat pengakuan yang layak. Meski sangat berkontribusi membawa Azuri menjuari Piala Dunia, ketiganya dilaporkan tak mendapat medali spesial yang diberikan kepada seluruh skuad Timnas Italia oleh Mozzolini. Publik menilai kejadian tersebut merupakan tanda bahwa 3 O-Rundi tersebut hanya dianggap sebagai alat bagi pemerintah fasis untuk mencapai tujuan semata. Setelah Piala Dunia, dari ketiganya hanya Monty yang bertahan di Italia hingga kemudian meneruskan karir di bidang manajemen. Sedangkan Orsi dan Guaita kembali ke Argentina pada 1935. Bahkan Guaita dikabarkan pergi dengan terburu-buru lantaran khawatir bakal dipanggil Italia untuk mengikuti perang. Setelah hampir 100 tahun, status O-Rundi di Italia masih menjadi perdebatan, meskipun keberadaannya masih kerap diandalkan Timnas Italia. Salah satu yang masih aktif saat ini adalah Jorginho. Terlepas dari kontroversi yang ditimbulkan, eksploitasi O-Rundi di Italia pada Piala Dunia 1934 biakini sebagai awal dari kisah panjang antara pesepak bola Argentina dan Italia yang terus berdatangan dan menggoriskan tinta sejarah sampai saat ini. Terima kasih telah menonton!